Intro Kau benar-benar pergi Tak akan kembali Bersama cintaku Tak sanggup Ku melupakan Bayang-bayangmu selalu Lekat di mataku Ku harus bagaimana Agar tak ingat kamu Tolong-tolonglah tadi Terbelunggu bayangmu Ajari aku Tuhan Bagaimana caranya Agar dapat Melupakan Dia Aku tak ingin Tersiksa Karena dia Tak akan bisa Kembali Kepataku Ajari aku Tuhan Bagaimana caranya Menghapus Menghapus Semua Kenangan Indah Sudah Aku Relakan Sudah Aku Kepataku Aku Masih Terbayang Kepataku 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 Secara Terbuk Tidak Menghapus Tidak Ter-Nihara Terlalu 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 Terlangganan Dari 0 Sampai Sudah bukan orang berpendidikan tinggi yang tidak mempikir akan bisa menjadi seorang terharu yang lebih kayak banyak sekelah-sekelah aja yang kita-kita itu yang benar-benar gancang gitu istilahnya untuk jenis orang tua yang kalau orang tua yang udah nggak bisa berdua apa-apa istilahnya nggak bisa kayak orang-orang itu kalau itu biar sampai ini laki-laki sekarang ini dan walaupun sekolah yang rendah jalan-jalan kita bersyukur karena berterima kasih kita-kita ini sangat-sangat untuk orang-orang untuk keluarga keluarga untuk saudara-saudara untuk adek-adeknya terima kasih orang tua sendiri sudah dengarkan makhluk itu bangganya sama aneh dia sudah merasa memberikan yang terbaik banget ya sama orang tua terima kasih terima kasih melaksanakan tugas sebagai renak yang berbakti sama orang tua sama tua orang tua orang tua orang tua orang tua jadi gua demi dua kakak tertua dari dari abah dulu waktu belum sukses gua pernah bilang mengatakan ada rejeki kalau punya rejeki besar gua pengen umur mungkin lah Tuhan dan Neng alhamdulillah Tuhan kasih-kasih di jalan waktu rejeki Neng ingat kata-kata dia gitu yaudah akhirnya Neng ajak Tuhan untuk berangkat di sana sendiri umur sama keluarga karena banyak sekali kan keluarga besar dari emah dari abah ya memang kita dari keluarga yang sangat-sangat sedara nah ya makanya Neng sendiri Neng presi banget membawa keluarga besar ya tidak apa-apa sebenarnya sebenarnya cuma ya mohon doanya buat teman-teman semuanya ya buat ini mohon doanya supaya cipa-cipanya cipa-cipanya untuk orang tua bisa bisa terkabul ya Neng ini kan satu persatu doa Neng mulai terkabul ya ini dengan membawa memboyong keluarga umroh sudah merasa cukup gak Neng? atau mungkin akan ada PR-PR berikutnya untuk Neng lakukan untuk keluarga? mungkin mungkin enggak ada anak-anak cukup bisa dibalui akan keluarga itu karena orang tua keluarga tidak ada permat dosa-dosanya yang pernah Neng sudah ada di Indonesia sudah balik di Jakarta ke tanah air sendiri bersiapannya dua bulan dua bulan tiga bulan dua bulan tiga bulan sebelum dan orang tua luat di sini alasannya luat 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 Banyak banget, saya juga bisa kita sih percayaan, kita serjati sama bisnis Allah untuk bisa berangkat dengan orang yang melakukan keluarga yang walaupun semisi banyak orang yang belum terboyong ke sana, agar akan melihat bahan tahun depan dan tahun depan yang sudah berangkat dengan orang yang berusaha dan berjakinya dan bisa memboyong keluarga semua yang berangkat dengan orang yang berangkat dengan orang yang berangkat. Apa ya? Ya seneng lu, biasa lah maksudnya, besar memujukkan pimpinnya mungkin itu udah-udah... Aduh, kenapa ya? Iya, waduh, ya. Yang lho, 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 lho. Lho, lho, lho. Lho, lho, lho. Sayang banget sama orang-orangnya, sayang banget sama kita semuanya. Mungkin yang mau menanya buat orang yang mau berusaha, buat orang yang mau sayang sama orang-orangnya. Lho, lho, lho kasih jalan. Apapun cita-cita tidak. Lho, 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 lho akan melakukan. Kita semuanya berusaha, lho dan kita selalu berusaha, lho, 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 lho. Lho, 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 lho. Ajari aku Tuhan bagaimana caranya Agar dapat melupakan dia Aku tak ingin tersiksa Karena dia takkan bisa kembali kepadaku Ajari aku Tuhan bagaimana caranya Menghapus semua kenangan indah Sudah aku relakan, sudah aku ikat Namun masih terbayang Ajari aku Tuhan bagaimana caranya Agar dapat melupakan dia Aku tak ingin tersiksa Karena dia takkan bisa kembali kepadaku Ajari aku Tuhan bagaimana caranya Menghapus semua kenangan indah Jangan lupa like, share dan subscribe